Al-Fatihah Allah janjikan bagi mereka yang berbuat baik Dan akhirnya mereka di hari itu mendapatkan apa yang telah dijanjikan itu Sehingga mereka pun wajahnya menjadi riam gembira, tertawa, berseri-seri Dan kebalikan dari penduduk neraka Dimana penduduk neraka akhirnya mendapatkan ancaman yang telah dijajikan pula Sehingga ketika akhirnya terbukti mereka mendapatkan ancaman itu Akhirnya wajah mereka menjadi muram durja Maka berseri-seri, tertawa, bergembira Itu adalah salah satu ciri-ciri penghuni surga Yang kemana-mana wajahnya tidak pernah berseri Merengut, tidak pernah terlihat giginya Masam mukanya kalau ketemu orang Maka jangan-jangan ini cerminan apa? Penghuni? Apa? Penghuni neraka walau jizbit Lanjutkan Ibnu Uyinah berkata Wajah berseri-seri dapat mendatangkan rasa cinta Kebaikan itu perkara yang mudah Muka berseri-seri dan pembicaraan yang lambut Walaupun seorang telah mencapai kehidupan yang tinggi dalam agama dan dunia Hendaknya dia tetap mengambilkan wajah berseri-seri Dan bersihkan memudahkan sebagaimana halnya Ini petik Walaupun seseorang telah mencapai kedudukan yang tinggi di dalam agama dan dunia Mungkin dia ngaji sudah bertahun-tahun Sudah hafal Qur'annya banyak Hadisnya sudah banyak Mungkin sudah biasa ngisi pengajian juga Tidak berarti kemudian dia harus menampakkan wajah yang sangar Wajah yang tidak pernah bersenyum Maka seharusnya Apabila seseorang sudah mencapai kedudukan yang tinggi baik di dunia Maupun dalam masalah agama Hendaklah dia tetap Merendahkan hatinya Kemudian tetaplah menampilkan wajah yang berseri-seri Sebagaimana Rasulullah SAW Lanjut Imam Ghazali berkata saat berbicara tentang orang yang mengerutkan keningnya Dan karena ulama dan ahli ibadat Kasian orang itu Dia tidak mengetahui bahwa warok Tidak serdapat pada kening yang dikerutkan Atau wajah yang tusang Atau pipi yang berpalu Atau punggung yang membungkuk Tapi yang namanya warok Ada di dalam hati Ini adalah perkataan Imam Ghazali tentang orang yang sering mengerutkan keningnya Biasanya ketika berbicara dengan orang Atau juga memincingkan matanya Makanya disini disebutkan Kasian orang itu Dia tidak tahu bahwasannya Warok Warok itu artinya sikap berhati-hati Itu tidak terdapat pada kening yang dikerutkan Bukan begini Bukan wajah yang tusang Kalau wajah anda berseri-seri Anda tidak bisa perhatikan bagaimana wajah yang tusang Pipi berpaling Saya pernah mendapatkan orang Kalau berbicara selalu pipinya berpaling Maksudnya begini Kalau bicara dengan orang Pasti dia tampakkan pipinya Pipi yang ini Dia harapkan ke sana Dipandingkan Dan dia tidak mau melihat wajah orang itu Jadi kalau bicara Bagaimana kabar Kadang-kadang katanya begini Ini bukanlah Bukanlah bentuk warok Bukanlah bentuk Akhlak yang baik Dan bukan pula dalam punggung yang bukuk Tetapi yang namanya warok itu ada di dalam hati Sekarang Yakinkah Antum bisa berwajah berseri-seri? Sekarang Antum membaca satu buku berapa orang? Dua Dua atau tiga? Sekarang Pegang satu orang Yang Antum sekarang bersalaman Cepat praktikan sekarang Pegang satu orang Antum bersalaman dengan diri-seri Jadikan itu sebagai pasangan Siapa yang belum dapat pasangan? Mas Redi Sama Antum ke sana Sama Mas Redi Siapa yang belum dapat pasangan? Angkat tangan Yang belum dapat pasangan? Kayu 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 Sekarang Anak mau nyantum semua berdiri Bersama pasangan nyantum Assalamualaikum 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 Banyak sehat Alhamdulillah Mungkin Selama ini Antum kereta yang begini Assalamualaikum Tidak ada Melanfaatkan Wajib Mesti Ketika bertemu Atau Assalamualaikum Assalamualaikum Atau Cepat Tidak pernah Salam Mas Ken Pasangan Tidak Tadi mana? Belum Belum Semangat sekali Umah juga berdiri Umah cari temannya Kemudian Berdiri Dengan temannya itu Sekarang Yang kirimu Yang kiri berarti Yang sebelah Sahan dulu Yang sebelah Sahan dulu Ngomong ke temannya Yang sebelah Kanan Coba Coba sekarang Salamat Jangan dilepas Patung ini Antum Belum 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 Antum Ini sekarang Antum Pulangi Pulangi Antum Dengarkan Antum janjian Siapa yang mau duluan Coba tanya temannya Siapa yang duluan Belum Sekarang sudah dapat Yang duluan Katakan begini Assalamualaikum Alhamdulillah Alhamdulillah Satu Dua Tiga Duduk Oh iya temannya belum ya Yang penting Yang penting kan sudah Lihat gigi temannya kan Nanti Antum pulang Pulang Sampai di rumah Ini PR sendiri-sendiri Dan tidak ada laporannya Tidak perlu pakai laporan Tidak perlu Antum Posting di telegram Atau whatsapp Cari kaca Kemudian Antum berkaca Kaca dan Lihat bagaimana Senyum yang paling manis Menurut Antum Giri-giri Antum Kaca terus Begini kah Kelihatan gigi sedikit kah Atau gimana Pokoknya yang paling manis Menurut Antum Setelah itu Hafalkan bentuknya Ketemu orang Begitu bentuknya Kaca ya Berkaca Apa pertanyaan Antum Nah ini bukan narsis Narsis itu Muji-muji diri sendiri Misalnya Ganteng juga Ini mencari Senyum yang paling bagus Untuk Antum Tampilkan di depan orang Untuk Antum Kalau ketemu orang itu Menampilkan senyum yang paling bagus Dengan niat tentunya Ini bentuk ibadah Bentuk sadakoh Kepada Sesama muslim Dan Allah akan memberikan pahala Dengan cara Bermuka Manis Berseri-seri Dengan senyum yang paling bagus Bukan narsis Narsis itu Antum Foto-foto Kemudian Tempel di facebook Terjadi ini Ganteng kan Misalnya Akhirnya ini apa Tentang muka berseri-seri Bagaimana dengan wanita Tentunya yang Kalau ditanya bagaimana dengan wanita Bagus Kalau itu istri Antum Kalau itu Ibu Antum Kalau itu saudari Antum Bagaimana dengan wanita Haji Nabi Wanita asing Bukan mahram Bukan mahram Iya Yang jelas terlalu banyak senyum Dengan wanita asing Tidak boleh juga Apalagi kalau Antum Yakin Antum Ganteng Kalau sudah yakin Gak boleh banyak senyum Bisa menghancurkan Rumah tangga orang Tapi kalau misalkan Misalkan Sesekali misalkan Ada sesuatu yang kebetulan Ada kasus Kemudian Eh Mohon maaf ibu Misalnya Antum nabrak orang kah Ibu-ibu Atau mbak-mbak Mohon maaf mbak Sejak senyum Tidak masalah Karena itu kasus ya Setelah itu jangan keterusan Allah Misalkan Nanti bisa lihat Bagaimana Bagaimana sahabatnya Yang jelas Banyak senyum Tidak boleh juga Khawatir nanti Seperti tebar pesona Dua sisi jeleknya Kalau nanti Ternyata Bagaimana kalau orangnya Terfitnah Memang Memang kitanya ganteng Misalkan Kemudian dia terfitnah Terbayang-bayang Atau sisi yang kedua Antum terlalu banyak Senyum Lalu malah di justru Mendapatkan hinaan Ikhwan apa itu Sama perempuan Kok kayak gitu Iya Sebagai ikhwan Ada yang seperti itu Ada sebagian teman Yang memang sudah ngajir Lalu kemudian Tapi sama perempuan Ya banyak Terlalu Apa Terlalu begitu lah Lalu kemudian Justru mendapatkan Kecelahan Katanya sudah ngaji Kok ngaji kayak gitu Sama perempuan Nanti Antum bisa ukur sendiri Tidak boleh